Cabai Hiyung, cabai rawit yang ditanam di desa Hiyung kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin menjadi tanaman unggulan masyarakat setempat dan yang membedakan dengan cabai rawit pada umumnya, cabai Hiyung 17 kali lebih pedas. Guna mendukung permintaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, para petani dan penkap Tapin terus menggenjot proses tanam dan panen cabai Hiyung. Dari lahan 425 hektare yang ada di desa Hiyung, sudah 112 hektare lebih yang telah digarap masyarakat maupun kelompok tani untuk budidaya cabai Hiyung. Menurut salah satu petani mengatakan, kendala umum yang masih dirasakan pihaknya dalam membudidayakan cabai Hiyung adalah kondisi alam. Apalagi pada awal tahun sering terjadi air pasang yang dapat merendam dan mematikan tanaman mereka. Pertanyaan berikutnya, tadi yang berhasil menjawab satu orang mohon diserahkan hadiahnya langsung. Paya Mani, Paya Mani. Jadi kendala ini itu yang kedua. Mohon dibantu. Kendala yang kedua itu adalah Banyu. Ketika musim kemarau itu memang lebih mengunggungkan cabai Hiyung ini. Ketika menjatuh musim ini air datang, Pertanyaan berikutnya nanti kepala bidang tangan pangan dan pertalian kabupan di tangan itu memberikan pertanyaan. Sementara itu menurut Bupati Tapin, ditemukannya cabai Hiyung berawal dari ratusan lahan di desa ini yang tidak bisa ditanami padi. Namun setelah Dinas Pertanian setempat mencoba menanamnya dengan cabai rawit, ternyata hasilnya memuaskan dan bahkan lebih pedas daripada cabai rawit pada umumnya. Nah kemudian oleh Kementerian Pertanian, tolong ini dikembangkan terus-terus. Nah sekarang pelan-pelan sudah kita kembangkan, sudah 116 hektare yang kita kembangkan, dan kami berkerjasama dengan perusahaan, perusahaan mengikat ikan gondokannya, ditindaklanjuti oleh petani kita untuk tanam cabai. Dari Kabupaten Tapin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.